Halo teman-teman semuanya assalamualaikum Nah malam ini sekitar jam setengah 12 malam Jadi tuh saya sama suami tuh lapar teman-teman Kebetulan nih di kulkas ada daging sapi Jadi saya langsung aja deh Sekarang mau bikin sate maranggi Ini baru pertama kali ya teman-teman Saya itu mau bikin sate maranggi Jadi mohon maaf nih kalau ada cara yang salah Atau bumbu yang kurang lengkap gitu ya teman-teman Mohon maaf dan mohon dimaklumi juga Oke teman-teman disini untuk dagingnya udah selesai saya cuci Saya langsung aja mau potong-potong ya teman-teman Untuk motong dagingnya disini saya sesuai aja sih Pokoknya yang penting ukurannya kecil aja Gak terlalu gede-gede Takutnya keras teman-teman Soalnya kan ini mau dibikin sate gitu kan Jadi saya motongnya gak terlalu besar ya Motong daging sapinya disini udah selesai Nah disini saya lanjut lagi ambil cobek Dan saya langsung aja mau ulek untuk bumbunya Pertama-tama disini saya itu mau haluskan untuk lengkuas dulu ya teman-teman Nah disini tuh sudah halus untuk lengkuasnya Baru udah disini saya langsung aja tambahin juga bawang merah dan juga bawang putih Kalau gak salah bumbunya yang di ulek cuma ini aja sih teman-teman Nanti saya bakalan tambahin lada juga Nah disini tuh saya kelupaan banget Kenapa saya tuh gak tambahin juga ketumbar Soalnya ya saya lihat itu ada yang ditambahin ketumbar juga Tapi karena saya kelupaan gak apa-apa lah ya saya skip aja Saya ulek-ulek dulu untuk bawang merah dan bawang putihnya Kalau udah halus disini saya langsung aja mau tambahin gula merah dan juga micin teman-teman Kalau teman-teman gak suka micin boleh di skip ya Pokoknya sesuai dengan selera aja Nah untuk gula merahnya disini tuh saya ikutin cara yang udah saya lihat ya teman-teman Soalnya ini baru pertama kali saya juga mau bikin sate marangi Jadi saya itu sebenarnya penasaran banget kayak gimana sih sate marangi gitu gitu ya Nah disini saya langsung aja cobain juga di rumah Disini saya baru tambahin lada sama juga garam teman-teman Biasanya saya itu kalau pakai garam itu di awal Nah karena ini kelupaan jadi gak apa-apa lah ya meskipun telat Karena bumbunya udah halus Jadi disini saya langsung aja masukkan ke dagingnya yang udah saya potong-potong tadi ya teman-teman Nah disini saya tambahin kecap juga Kalau udah selesai ditambahin disini saya mau langsung aja aduk-aduk aja seperti ini ya teman-teman Pokoknya diaduk sampai semua bumbunya ini tercampur merata ke dagingnya Nah diaduk-aduk aja terus diaduk Nah setelah diaduk katanya ini harus didiemin dulu selama 2 jam atau lebih dari 2 jam gitu ya Pokoknya disini tuh saya benar-benar gak sabar banget sih sebenarnya Nah saya rasa ini udah tercampur merata jadi saya mau langsung aja tutup sebentar ya teman-teman Karena ini juga udah setengah 12 malam hampir jam 12 ini saya selesainya Nah pas saya buka disini saya itu udah gak sabar udahlah jangan nunggu sampai 2 jam Nanti bisa-bisa itu selesainya pagi-pagi Jadi disini saya diimin aja kurang lebih 15 menit ya teman-teman Soalnya udah mau keburu malam kan Nah disini saya langsung aja mau tusuk-tusuk untuk dagingnya Saya tuh disini belum sadar ya teman-teman Kenapa gak ada ditambahin minyak goreng Padahal ini harus banget dong pake minyak goreng Tapi ini malah lupa teman-teman Duh kenapa ya kok bisa lupa sama minyak goreng Padahal kalau mau bakar ikan, mau bakar ayam Apalagi mau bakar daging sapi Itu harus banget pake minyak goreng ya teman-teman Hmm biar glowing gitu sih sebenernya Tapi yaudahlah ya gak apa-apa Semoga aja nanti gak lengket Dan semoga juga tetap enak dirasanya Untuk dagingnya ini saya kemarin tuh dikasih emak Emak tuh dapet kurban teman-teman Maksudnya dikasih orang juga Alhamdulillah saya juga kebahagian deh Nah untuk dagingnya ini Alhamdulillah Masya Allah bener-bener gak keras Ini asli bener-bener empuk banget teman-teman Pokoknya enak deh kalo bikin sate daging kayak gini Biasanya suami saya tuh gak suka teman-teman Sama daging sapi soalnya keras Tapi kalo yang ini beda lagi Ini tuh daging sapinya gak keras ya teman-teman Melainkan empuk banget Dan suami saya itu sampe Wah ini kok enak banget gitu loh Soalnya ini bener-bener empuk banget loh teman-teman Untuk dagingnya Untuk bakar sate malam ini tuh sayang gak banyak ya teman-teman Saya cuma bikin sembilan tusuk aja Soalnya ini udah malam teman-teman Jadi yaudahlah ya Yang penting kita bisa makan aja Kalo kurang besok tinggal bikin lagi teman-teman Soalnya kan masih ada juga di kulkas Kita tinggal campurin aja sama bumbu ini Banyak banget loh yang bikin sate marangi ini Jadinya saya juga penasaran teman-teman Yaudah disini saya juga cobain juga di rumah Tinggal cari resepnya aja Bagaimana dan pake bumbu apa aja Lalu kita beli deh Perlengkapan bumbu yang kita butuhin Gitu aja sih teman-teman Kalo saya Nah baru deh kita juga bisa bikin di rumah Kalo bumbunya udah lengkap Nah disini itu saya bener-bener baru pertama kali Bikin sate marangi ini Jadi mulai dari kemarin tuh Gak terlalu banyak berseliweran Pas kemarin hari raya idul adha Banyak kan yang dapet sapi atau daging sapi gitu Jadi banyak deh di beranda saya itu yang lewat Katanya banyak yang bikin sate marangi Hmm yaudah saya juga tergiur teman-teman Jadi bikin dia juga di rumah Gak apa-apalah ya sekalian aja kita juga belajar masak gitu kan Nah kalo udah pernah nyobain dan rasanya juga enak Boleh deh nanti jadi menu andalan kita teman-teman Kalo pas hari raya bisa bikin sate marangi lagi Alhamdulillah disini saya udah selesai ya Tusuk-tusuk satenya Jadi disini saya mau langsung aja bakar teman-teman Nah untuk bakar satenya saya bakar pake kompor aja ya Soalnya disini saya tuh gak punya areng teman-teman Jadi gak apa-apalah ya Yang penting juga bisa mateng kan Coba deh teman-teman lihat sama satenya Itu asli bener-bener menggoda banget ya Untuk bumbunya itu asli meresap banget Tuh saya udah gak sabar kayak gimana sih rasanya bikin sate marangi itu Nah pas saya itu bikin sendiri Kelihatan kayak gini Asli bumbunya itu bikin ngiler teman-teman Medok banget tuh ke dagingnya Meresapnya itu kayak sempurna banget gitu loh teman-teman Ke dagingnya Nah seperti yang teman-teman lihat Itu loh teman-teman Dagingnya kayak berubah warna gitu Nah ini udah setengah mateng teman-teman Jadi saya mau langsung aja balik Pokoknya saya tuh gak mau yang gosong-gosong banget teman-teman Yang penting udah mateng Jadi saya langsung aja balik Pokoknya disini saya gak diem aja sih Sebentar-sebentar dibalik Sebentar-sebentar dibalik Padahal baru aja dibalik teman-teman Tapi disini tuh saya malah gak tinggal diem Cuma dibalik-balik aja terus Ya dari saking takut gosongnya gitu teman-teman Masya Allah ini tuh asli bener-bener sempurna banget ya Untuk kematengannya Dan disini saya itu langsung aja Untuk olesi sisa bumbunya teman-teman Wah disini tuh asli bener-bener cantik banget Disini saya udah ngiler sih teman-teman sebenernya Tapi ya kita harus nunggu juga Nunggu baliknya itu matang ya Tuh kan Masya Allah wangi banget teman-teman Semoga aja nanti rasanya enak ya Soalnya ini baru pertama kali guys Saya cobain ini Tapi saya udah ngiler banget sama bumbunya Seandainya tadi itu Ini gak kelupaan Mau ditambahin minyak goreng Pasti ini hasilnya bakalan glowing sih Tapi yaudahlah ya gak apa-apa Namanya juga orang lupa Kita mau marah sama siapa Nah oke teman-teman Ini udah selesai dibalik lagi Dan saya mau olesi juga sisa bumbunya ya teman-teman Biar merata juga Masya Allah ini tuh asli bener-bener menggoda banget Alhamdulillahirrohabilalamin teman-teman Singkat cerita aja ini Satenya udah mateng Masya Allah ini udah mateng sempurna Jadi saya gak mau yang gosong-gosong banget Jadi saya langsung aja angkat ke piring Duh 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 Siapa nih disini yang ngiler Ayo ambil nasi kita makan bareng-bareng Wah ini udah keliatan banget sih Untuk satenya empuk dan gak keras Masya Allah Ini saya udah ngiler banget teman-teman Disini saya udah cobain sih Satu di belakang layar Sebelum lanjut makan sama nasi ya Soalnya saya itu udah ngiler banget teman-teman Mulai dari tadi Pas udah mateng Jadi saya langsung aja makan deh tanpa nasi Eh pas dicobain Ternyata empuk banget teman-teman Dan disitu saya langsung aja Nyuruh suami saya untuk makan juga ya Biar kita makan bareng-bareng kan Eh ternyata suami juga suka banget teman-teman Katanya dia bilang Eh ternyata enak loh Daging sapinya ini empuk Terus bumbunya juga enak banget Dari mana kamu tau bumbunya Jadi disini tuh saya mekar kuping teman-teman Katanya enak untuk bumbunya Oke lah teman-teman Kita gak usah lama-lama lagi Disini saya udah siapin nasi Udah saya cobain Masya Allah ini bener-bener empuk Dan enak banget Untuk bumbunya Ini bakal menjadi menu favorit sih teman-teman Kalau kita itu mau bikin sate Apalagi pas di hari raya ya Biasanya di hari raya Idul Fitri itu juga ada sapi teman-teman Masya Allah bakalan bikin nih Pokoknya harus bikin sate marangi kayak gini Soalnya rasanya itu memang bener-bener enak banget Teman-teman bumbunya itu cocok banget sama daging sapi Wah ini nasi saya udah habis Teman-teman Alhamdulillah untuk makanan hari ini Sekian dulu video dari saya Saya sampaikan banyak terima kasih Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye